Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Karena banyak yang protes Katanya Eko Maung kalau bikin video selalu di mobil Akhirnya pagi hari ini saya keluar dari mobil ya Dan minum, minum kopi di pinggir jalan Mumpung gak ada orang Jadi tidak berkerumun ya Menghindari penyebaran covid Gak apa-apa lah sekali-kali Nah teman-teman dari kemarin itu banyak yang menanyakan kepada saya Untuk membahas katanya Kemarin itu ada berita ya Bahwa sekelompok supporter Persebaya bonek Itu termakan hoax Akhirnya mereka itu mendukati stadion ya Karena mereka itu mendengar kabar Ya hoax saya bilang tadi Bahwa Persebaya akan main di situ Di stadion itu Kalau gak salah itu stadionnya wibawa mukti Kalau gak salah ya Saya gak cek lagi Tapi yang jelas Memang ada sekelompok bonek yang termakan hoax Dan mereka mengira Persebaya akan main di stadion itu Bahkan sampai diamankan ya Oleh aparat Nah Pertanyaannya Itu bukan masalah itu hoax atau enggak gitu Anggap itu enggak hoax ya Anggap memang Persebaya main di situ Ya ngapain datang gitu loh Ngapain datang gitu ya Jadi sekali lagi Ini bukan masalah hoax atau enggak Tapi andai kata Misalkan Persebaya main di situ Ya ngapain datang Kan udah tahu Pertandingan ini digelar tanpa penonton Tapi sekali lagi Ini juga pernah dibahas ya Beberapa waktu yang lalu Ini kan kita bicara tentang penegakan ya Penegakan Peraturan apa Yaitu peraturan bermain bola di masa pandemi Ada tiga hal yang menentukan Yang pertama adalah Aturannya itu sendiri Jadi ini kita bicara tentang SOP Tentang protab dan lain sebagainya Kalau itu mah udah bagus ya Orang Indonesia itu paling jago bikin aturan Jadi secara substansi aturannya Sudah pasti bagus ya Enggak perlu ditanya lagi Nah yang kedua adalah Tentang aparatnya Tentang para penegak peraturannya gitu ya Ini mungkin terkait PANPEL Media officer dan lain sebagainya Ini juga sudah bagus ya Sudah bagus Karena kalau kita lihat Pengalaman beberapa waktu lalu Dari Piala Kemenpora Setiap orang yang masuk ke area stadion Itu betul-betul dibatasi Dan juga harus diswap dadakan Suap dadakan Tidak boleh ya Bawa keterangan suap dari tempat lain Memang harus disitu Dadakan nanti dilihat reaktif atau enggak Ini artinya apa? Artinya Alatnya Para penegak hukumnya Sudah bagus gitu Nah yang saya khawatirkan Memang faktor ketiga Faktor ketiga itu apa? Faktor ketiga adalah Tentang kesadaran hukum Ini masalah disiplin Lalu juga apa? Ya apalagi mamat nih ya Kita bicara tentang orang Indonesia Jangankan disiplin Kadang-kadang memang aneh aja gitu Ini terjadi ya Ini terjadi kemarin Ini nyata gitu Jadi tentang kesadaran hukum ini Memang terjadinya di kalangan supporter Yang dikhawatirkan ya Yaitu mereka nonton bareng Dan lain sebagainya Sehingga yang dikhawatirkan Dalam penyelenggaraan Liga 1 itu Memang ada klaster Di bulu klaster Di kalangan supporter Karena terkait kesadaran hukum Mereka berkerumun Nonton bareng ya Jadi walaupun gak ke stadion Mereka bisa saja nonton bareng Nonton bareng teman-teman Berkerumun Ngobrol Teriak-teriak gitu ya Itu yang dikhawatirkan Makanya ada anjuran Nonton di rumah saja Bukan berarti nonton rame-rame Sama orang yang di luar rumah gitu ya Ya kalau nonton sama adik Bapak itu gak apa-apa lah Tapi kalau misalkan sampai Ngumpulin teman-teman Ya jangan juga gitu Nah lalu yang saya bikin heran ya Kenapa yang bikin saya heran Yang kita khawatirkan Nonton di rumahnya itu kan Rame-rame ya Nonton barengnya Karena gak kepikiran gitu Bakalan ada supporter yang Mendekati stadion Yang pertama ngapain Yang kedua ngapain Yang ketiga ngapain gitu loh Tapi ini Indonesia Dan ini terjadi gitu ya Jadi walaupun pertandingan Jelas-jelas nyata Atau ditegaskan Wah udah dikasih tau Gimana caranya gitu ya Pertandingan digelar tanpa supporter Tetap kejadian Datang gitu supporternya gitu ya Ya supporter itu kan kita ketahui ya Dari dulu nih Dari dulu pengalaman saya ya Bukan di masa pandemi Tapi di jaman Mungkin pertandingan usiran Pertandingan hukuman Kan ada pertandingan-pertandingan Yang dilarang tanpa penonton ya Tapi bukan jaman covid Jaman dulu gitu Jadi bukan karena pandemi Tapi pertandingan digelar Tanpa penonton Karena sanksi Dan lain sebagainya gitu Nah Memang suka ada aja gitu Saya lihat ya Walaupun pertandingan dikatakan Tanpa penonton Suka ada aja gitu Kelompok yang dateng lah Orang-orang Teman-teman berkerumun gitu ya Mereka sih cuma cari perhatian Jadi ketika habis lewat Teriak-teriak gitu Ingin menunjukkan eksistensinya Ingin menunjukkan bahwa mereka itu ada Di sekitar Tim kebanggaan mereka gitu ya Kalau di masa lalu Itu kan gak ada pandemi ya Jadi walaupun berkerumun Dekat stadion kan gak masuk ya Di luarnya Di pintu gerbangnya gitu ya Ya itu masih oke lah Oke ya Walaupun ngapain juga gitu ya Nah ini di masa pandemi Justru Itu jangan gitu loh Jangan gitu loh Jadi anda berkerumun di rumah saja Jangan Apalagi anda Datang ke stadion Ngobrol-ngobrol Teriak-teriak Berkerumun Ngapain gitu loh ya Itu saya kadang-kadang gak ngerti Bener Jadi ada satu hal Yang kemarin-kemarin Saya ngobrol sama temen-temen Ada mual Jika nah Nah-nah-nah sih Kan harus diberi nyakok gitu mual Eh ternyata kejadian juga Gitu ya Jadi sebelum bonek Kejadian kemarin Di Piala Kemenpora ini terjadi nih Ada sekelompok pendukung juga Dari klub Jawa Timur ya Yang gak perlu saya bilang Pokoknya bukan bersebaya aja Itu klubnya itu kan Kebagian main di Stadion Pasukati Di Solo Itu juga mereka datang Berkerumun gitu Datang Entah Entah gimana ya Cara berpikirnya Saya gak ngerti Dan untuk menuntuk Yang singkat Kali ini Sekali lagi Jangankan Datang ke stadion Berkerumun pun Jangan Gitu ya Oke teman-teman Semoga sehat selalu Dan kita menikmati Oh iya Bahas dikit nih Tentang jadwal Persib ya Jadi lupa nih Jadi Persib ini main Sabtu ini ya Sesuai dengan Apa yang saya katakan kemarin Dapat perubahan Dan kayaknya seminggu Jadi undurnya Yaitu seminggu Nanti kita lawan Barito Putra Oh iya Barito Putra Kemarin juga dapet info ya Dari temen saya Di Kuningan Ini gak tau ya Kalau gak salah kan Manajernya Tim Barito ini Orang Kuningan Orang Sunda Duh namanya siapa Saya lupa lagi Nah pokoknya temen saya itu Orang Kuningan ya Itu Main bola Di lapang Katanya banyak pemain Barito Saya bilang Ah masa sih Pemain Barito disitu ngapain Kik Pak Motokin Eh dia gini Koto sama Kang Jajang Nuri Jaman Pelantihnya gitu ya Jadi bisa jadi memang Tim Barito ini Udah datang jauh hari Di Pulau Jawa Ya baru di muter-muter Saya gak tau kemana gitu Dan pertandingan nanti Jelas menarik gitu ya Karena Barito Putra Dilatih oleh Pelantih Persib Yang membawa Juara tahun 2014 Kang Jajang Nuri Jaman Oke kita lihat nanti Sabtu ya Dan ingat Walaupun pertandingannya Rame Ditunggu-tunggu Jangan nonton Banyakannya Udahlah sama Bapak Adik Masih mending gitu Gak usah nonton sama Temen-temen ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak 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 Bapak